Intro Sebuah screenshot artikel berita berjudul Ibu Kota Pindah, Anies bakal jual gedung pemerintah pusat beredar di media sosial Facebook. Tangkapan layar tersebut diunggah oleh akun Facebook Toponesia pada 20 Juni 2020. Benarkah Gubernur Anies akan menjual gedung pemerintah pusat? Dari hasil penelusuran kami, nyatanya Anies justru ingin menyulap gedung-gedung tersebut menjadi ruang terbuka hijau. Dilansir dari Tirto.id Langkah ini diambil Anies merespon pemerintah yang mengumumkan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dilansir CNN Indonesia.com Anies berharap kantor yang berada di pusat kota bisa menjadi taman yang memiliki nilai sejarah dan bisa menjadi tempat tujuan wisata sejarah kelak. Kesimpulannya, klaim bahwa Anies ingin menjual gedung pemerintah jika ibu kota dipindahkan adalah salah. Faktanya, Anies justru ingin menyulap gedung-gedung tersebut menjadi ruang terbuka hijau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!